Pak David Makas dari Indonesian Sustainable Tourism, akan membawakan Sustainable Ecotourism Industry in the Era of New Normal. Silakan Pak. Ya terima kasih kepada Pak Hermawan, sahabat saya. Mudah-mudahan suara saya dapat didengar dengan baik. Saya hari ini mencoba untuk menyampaikan sebuah pemaparan tentang Sustainable Ecotourism pada jaman New Normal Tourism. Saya akan share pemaparannya. Mudah-mudahan sudah bisa dilihat. Jadi selamat sore kepada pemapar yang lain, juga kepada Pak Yusua, Ibu Nia, juga kepada seluruh partisipan yang menyaksikan acara ini. Seperti yang tertera di dalam slide pertama saya, kita ada di dalam persiapan masuk ke dalam New Normal Tourism. Dan tentunya salah satu yang akan memwarnai di dalam perkembangan New Normal Tourism ke depan adalah Sustainable Ecotourism. Orang Jepang mengatakan selalu di sini dan sekarang. Kenapa kita begitu gaduh di dalam kepariwisataan kita? Karena pariwisata tanpa wisatawan adalah bukan suhu kepariwisataan. Pakai earphone supaya suaranya tidak mengema. Boleh pakai earphone. Ada earphone supaya suaranya tidak mengema. Supaya suaranya bisa lebih jelas. Karena suaranya masih mengema, Pak. Mungkin pakai earphone. Kalau sekarang gimana, Pak? Ya, sekarang oke ya. Sekarang oke. Silahkan, Pak. Oke, jadi kalau kita melihat situasi kita sekarang ini kegaduhan kita di pariwisata karena pariwisata kita tidak utuh karena kehilangan wisatawannya. Dan terutama wisatawan mancanegara yang karena pandemi COVID ini mempunyai keterbatasan untuk bisa datang ke destinasi-destinasi kita di Indonesia. Ini adalah gambaran kunjungan international visitors ke Indonesia. Bisa dilihat bahwa dibandingkan dengan bulan yang sama antara Juni tahun 2020 dengan Juni tahun 2019 sebetulnya kunjungan wisatawan ke Indonesia international tourist itu drop 88,82 persen. Dan kalau angka ini mau kita pilih lagi karena di dalamnya mungkin ada juga business tourist atau travelers maka mungkin yang kemurni ke pariwisata dari 11 persen ini mungkin tinggal 50 persennya. Jadi inilah yang terus serang aja membuat kenapa kita sekarang ini dalam situasi yang cukup prihatin di dalam masalah kepariwisataan. Berikut saya mencoba untuk menjelaskan mengenai competitive and comparative advantage dan benchmark dari pariwisata kita khususnya pariwisata alam dan ekowisata. Ini adalah TTCI dari World Economic Forum tahun 2019. Di sini saya benchmark ke Malaysia. Kita tahu bahwa Malaysia adalah negara tetangga kita yang terus berdampingan di dalam mengejar prestasi dan kinerja. Jadi kalau untuk memprioritaskan kepariwisataan berdasarkan TTCI dari World Economic Forum kita itu di atas Malaysia. Jadi pemerintah kita itu memprioritaskan pariwisata lebih serius daripada pemerintah Malaysia. Dan kalau kita melihat nature resources-nya nature resources-nya kita juga di atas Malaysia. Artinya apa? Point of interest di bidang pariwisata alam kita itu di atas Malaysia. Jadi ini hasil survey atau data yang di-issue di tahun 2019, tahun lalu oleh World Economic Forum. Tentunya ini perlu kita akui sebagai sesuatu yang valid. Dan harusnya ini menjadi perhatian kita semua. Nah, berikut saya akan mencoba menyampaikan sebuah gambaran mengenai benchmark. Benchmark antara Indonesia dan Malaysia. Jadi kalau kita lihat benchmark ekowisata antara Indonesia dan Malaysia, Indonesia ini punya delapan World Heritage Cultural Sites. Sedangkan Malaysia ini cuma punya empat World Heritage Cultural Sites. kita adalah posisi ketiga di dalam sumber kandekaragaman hayati sebagai negara mega diversity. Malaysia jauh di bawah kita, itu ke-12. Kita memiliki banyak, begitu banyak tanaman berbunga. Kita menguasai begitu banyak burung-burung spesies. Dan kita adalah ranking ketiga untuk reptile dan amphibie. dan salah satu yang tentu kita tahu semua, komodo adalah endemic. Spesies yang ada di Indonesia. Kita juga memiliki begitu banyak jenis mamalia. Dan salah satunya yang terkenal adalah orang utan. Dan kalau tadi bicara soal burung yang terkenal di Indonesia adalah jalak Bali. Dan yang terakhir, kita punya 54 taman nasional dan 115 taman wisata alam. Yang kalau dibandingkan dengan Malaysia, kita jauh lebih banyak. Malaysia cuma punya 22 taman nasional. Nah, di 54 taman nasional dan 115 taman wisata alam inilah sebetulnya kita mempunyai potensi kawasan terbesar untuk dikembangkan di Indonesia. yang sebetulnya tanpa kita terlalu sombong-sombong diri, sukar dicari tandingannya. Tetapi, walaupun kita ini lebih baik dari Malaysia, sumber daerah alam kita lebih unggul dari Malaysia, namun kunjungan Wisman ke Malaysia tahun 2019 itu 26,1 juta lebih tinggi dibandingkan dengan kita yang Wismannya cuma 16,1 juta di tahun 2019. Jadi, kalau melihat potensi kawasannya, tadi melihat competitive index-nya dari World Economic Forum, di mana kita prioritasnya adalah sangat tinggi, point of interest-nya sangat baik di atas Malaysia, tetapi di dalam bicara kunjungan wisatawan asing, kita masih ada di bawah Malaysia. Tentunya kita harus introspeksi sebetulnya kenapa kita seperti itu. Saya melihat terus-terang aja new normal tourism ke depan adalah sebagai sebuah opportunity. Kenapa sebagai sebuah opportunity? Karena kita sekarang semua lagi di-resetting. kalau perlombaan ini kita mau start from zero lagi nih. Nah, di dalam new normal tourism atau post-covid atau post-normal tourism ada beberapa hal yang saya prediksi akan terjadi. Yang pertama adalah pergeseran dari turism yang berbasis berbasis kepada kuantitas menjadi turism yang berbasis kepada kualitas. Dan dalam hal inilah sebetulnya sustainability atau berkelanjutan menjadi hal penting dan strategis. Apalagi Indonesia tahun 2016 juga ikut menandatangi protokol di Paris mengenai perubahan dari MDGs menjadi SDGs. jadi kita tidak berbicara lagi kunjungan kita berbicara sekarang pertandingan quality tourism. Artinya kita bisa memperbaiki diri untuk meningkatkan destinasi-destinasi kita terutama yang memiliki point of interest yang sangat unik dengan value yang lebih baik dengan kualitas yang lebih baik dari segi produk. berikut ini juga menjadi ramalan banyak orang akan terjadi pegeseran minat wisatawan baik asing maupun domestik yang berorientasi dari di dalam ruangan atau indoor tourism menjadi outdoor tourism. Dan kalau kita berbicara outdoor tourism kita punya 54 taman nasional 115 taman wisata alam kita sudah tidak ada matinya lah. kita punya gunung kita punya gunung es kita punya gunung bersalju kita punya gunung aktif kita punya blue fire kita punya trekking dan lain sebagainya. Berikut ini juga menarik akan terjadi pergeseran dari mass accommodation kepada stand alone accommodation. Bisa camping kita tahu di taman-taman nasional kita dan di TWA-TWA kita banyak buper bumi perkenaan. Itu adalah potensi di mana kita bisa mengembangkan sebagai sebuah destinasi dan sampai dengan tahun lalu pemerintah sudah menggelontorkan rencana 10 ribu homestay. Nah homestay ini adalah stand alone accommodation yang juga bisa dikembangkan untuk mendukung ketersediaan stand alone accommodation bagi wisatawan asing maupun domestik. Nah situasi inilah sebetulnya merupakan privilege merupakan advantages dari pariwisata di Indonesia. Sekarang bagaimana kita mau menetapkan dan meletakkan visi kita ke depan setelah kita di resetting. Nah untuk itu saya mencoba memberikan sebuah atau tiga buah rekomendasi karena kita ingin konkret di dalam acara ini saya tahu Pak Hermawan itu kalau bikin acara itu tidak mau wacana harus landed dan harus bisa dievaluasi dan harus berdampak Nah yang pertama adalah kita sudah jangan lagi melihat bahwa sustainable tourism as a gimmick Sustainable tourism is a global needs Jadi mari kita niati betul seluruh stakeholder yang ada di negara dan bangsa ini kalau mengembangkan pariwisata itu harus berbasis pariwisata yang berkelahutan dan untuk ini kita bersyukur bahwa kita sudah punya peraturan menteri yang mengatur mengenai protokol terhadap pariwisata berkelanjutan khususnya di berbagai destinasi yaitu peraturan menteri pariwisata nomor 14 tahun 2016 kembali lagi kita sudah punya kebijakannya kita sudah punya aturannya yang kedua adalah seperti yang tadi saya sampaikan di dalam beberapa slide pertama saya nature tourism atau pariwisata berbasis alam atau pariwisata alam dan ekowisata tidak diragukan merupakan competitive and comparative advantage dari Indonesia keunggulan kompetitif dan komparatif daripada pariwisata alam dan ekowisata di Indonesia itu sangat tinggi jadi tinggal mengemas sedikit mengeluarkan investasi yang tidak terlalu harus besar maka kita sudah mempunyai produk pariwisata alam atau ekowisata yang mempunyai tingkat keunggulan kompetitif dan kompetitif yang sangat tinggi karena basis dan fondasinya kita dianugerahi oleh yang kuasa ya akib pelago dengan 17 ribu pulau dengan berbagai macam mega diversity nah itu tidak bisa dibeli itu tidak bisa dibuat itu anugerah ya yang ketiga adalah nah ini mari ini kita dorong bersama tadi di dalam term of reference untuk presentasi hari ini itu di dalam backgroundnya disebutkan bahwa Indonesia memiliki 22,7 juta kawasan konservasi baik darat maupun laut yang berpotensi untuk dikembangkan pariwisata alam maupun ekowisata dan kalau kita lihat datanya mungkin yang dikembangkan baru di bawah 5% dan ini merupakan suatu peluang yang sangat besar bagi Indonesia ke depan untuk mengembangkan pariwisata alam nah untuk itu mungkin dari acara ini Pak Hermawan kita bisa kemudian mengetuk seluruh lembaga-lembaga pemerintah ya untuk menetapkan pengembangan pariwisata alam dan ekowisata di kawasan hutan baik itu kawasan hutan konservasi darat maupun laut dan kawasan hutan produksi dan hutan lindung itu dijadikan sebuah strategi pengembangan pariwisata alam di Indonesia dan sekaligus bisa menjadi showcase pembangunan hutan berkelanjutan di Indonesia jadi kita sekali menyelam banyak air yang bisa kita minum sekali berlayar banyak pulau yang bisa kita Lampoi mudah-mudahan acara ini dapat menjadi sebuah pengungkit trigger daripada bangunnya pariwisata alam dan ekowisata di Indonesia dengan sebagai juara di dalam New Normal Tourism demikian Pak Hermawan saya kembalikan kembali kepada Pak Hermawan terima kasih siap terima kasih